Sengketa Cupunaga Jilid 24. Hong Beng Lama jadi semakin kaget. Dia marah oleh suara laki yang di luar pintu itu, seorang laki bermuka pucat. Dan gerakan kakinya tiba dia melontarkan pukulan jarak jauh sambil mengebutkan jubah. Setan pucat, kau siapakah dan mengapa mengedarkan fitnah busuk? Laki di luar pintu ini tertawa dingin. Ia balas mengebutkan lengan kanannya, menangkis pukulan lawan. Lalu mengejek Taacuh menjawab, aku orang yang paling tahu semua kecuranganmu, Hong Beng Lama. Tak usah main sandiwara lagi di depanku. Duh! Pukulan itu bertemu di udara. Dan Hong Beng Lama yang bergetar tubuhnya berseru tertahan dengan muka berubah. Dia melihat laki di depannya tidak bergeming, dan Hong Beng Lama yang kaget ini membentak. Setan pucat, kau siapakah? Laki itu tersenyum. Dia melangkah maju, memberi hormat pada kaisar. Lalu berseru perlahan dia mengusap mukanya. Seri Baginda, maafkan hamba yang lima tahun tidak pernah memberi kabar berita lagi. Hamba sengaja berbuat begini untuk mencari bukti yang nyata membuka semua kebusukan yang dilakukan orang kita. Hamba adalah pelayan paduka. Dan begitu dia mengusap mukanya tiga kali tiba bergantilah si muka pucat ini dengan wajah seorang laki gagah yang bukan lain adalah Menteri Hu Kang. Ah, Hu Taijin. Hong Beng Lama berseru. Ayah. Hulan juga berteriak. Dan semua orang yang melihat peristiwa yang tak disangka sama sekali itu tiba saja menjadi gempar dan gaduh. Mereka terkejut melihat kehadiran Menteri ini. Yang sudah dikabarkan tewas pada lima tahun yang lalu. Dan Hong Beng Lama serta Pangeran Ong dan YIN yang kaget mukanya sekonyong saling berkedip memberi tanda. Pangeran Ong sudah menyelingap keluar sidang, menyeret adiknya dengan sikap tergesa. Sementara Hong Beng Lama yang sudah bersiap mengikuti Pangeran itu memberi isyarat pada putranya. Tapi Hu Taijin tiba tersenyum lebar dan berseru pada dua orang Pangeran ini dia bertanya. Jiwi Pangeran, kemana kalian hendak pergi? Rupanya Menteri ini mengetahui niat dua orang Pangeran itu. Dan Pangeran Ong serta YIN yang kaget di tempat segera tertegun. Tapi Pangeran Ong sudah membalikan tubuh, dan berkata ketus dia menjawab. Paman Hu, kami hendak kembali ke Kaputran. Apakah kau hendak melarang kami? Menteri ini tertawa kecil. Tapi mestinya Jiwi harus pamit dahulu pada Seri Baginda, Pangeran. Kenapa Jiwi melupakan adat istiadat ini? Pangeran Ong terkejut. Dia melotot pada Menteri Pertahanan itu, dan Seri Baginda yang menjadi merah mukanya tiba membentak. Pangeran, kau tak boleh meninggalkan tempat ini. Siapapun dilarang keluar sebelum persoalannya selesai. Sidang tiba menjadi hening. Semua orang tercekam, dan Pangeran Ong yang sudah dibentak ayahnya tak lagi berani bercuit. Dia mendelik pada Menteri itu, tapi tak dapat berbuat apa. Dan Seri Baginda yang memandang Hu Taijin mengangkat lengannya. Hu Taijin, sungguh tak kukira hari ini kau muncul dengan begitu mengejutkan. Lalu apa yang terjadi selama ini? Bagaimana kau bisa dikabarkan tewas? Hu Taijin memberi hormat. Hamba hanya secara kebetulan saja selamat, Seri Baginda. Tapi sesungguhnya nyawa hamba benar sudah di ujung maut. Hektometer, apa yang terjadi? Hu Taijin lalu bercerita. Dia mundur pada lima tahun yang lalu, dimulai saat perlindungannya membawa bun HWI. Dan bahwa dia dikeroyok dua orang datuk sesat Tung Hai Lomo dan Ang Saimo Ong yang menyerangnya atas suruhan Pangeran Ong, dia katakan di situ panjang lebar. Betapa Pangeran itu menghendaki jiwanya, menyuruh dua orang kakek iblis itu untuk membubuhnya. Tapi Hu Taijin yang mampu menandingi dua orang lawannya ini malah berhasil mendesak musuh. Sampai mereka tiba di daerah Bukit Batu Pedang. Nah, disinilah, Paduka. Waktu hamba sibuk melayani dua orang iblis itu tiba hamba dibokong seseorang yang mempergunakan logam bergerigi. Hamba dipukul dari belakang, dihantam hingga luka parah. Dan sebatang logam yang mengenai dada kanan hamba melesak ke dalam melukai paru hamba. Hamba masih mencoba bertahan, tidak tahu siapa yang membokong hamba dengan curang. Tapi ketika pertempuran tiba di tepi sebuah jurang tiba hamba tak dapat bertahan lagi. Hamba roboh, jatuh di dalam jurang itu. Dan luka hamba yang memang gawat tak dapat dipungkiri lagi tentu membawa maut bagi hamba. Kalau saja Paduka Puteri tidak datang menolong. Sri Baginda tertegun. Siapa Paduka Puteri yang kau maksud, Taijin? Selir Paduka, Sri Baginda. Puteri Wihong yang menjadi ibu kandung Bun Ongya ini. Ah, Sri Baginda terkejut. Jadi dia masih hidup, Taijin. Dan, dan, Bun Hwi ini. Benar, Sri Baginda. Bun Hwi adalah betul putera paduka dari selir Wihong. Menteri Hwi mengangguk, memenarkan tudingan kaisar. Dan Sri Baginda yang jadi tertegun di kursi singgah sananya seketika terhenyak dengan matu nanar. Sementara Hu Taijin yang melirik ke kiri kembali melanjutkan keterangannya. Dan ini semua gara kedudukan putera mahkota itu, Sri Baginda. Betapa kedudukan itu diperebutkan putera paduka dari selir yang lain hingga menimbulkan korban jiwa. Apakah ini tidak sebaiknya diselesaikan sekarang, Sri Baginda? Sri Baginda mengangguk. Maksudmu bagaimana, Taijin? Persoalan putera mahkota adalah persoalan dalam istana, Sri Baginda. Karena itu sudah selayaknya lah orang luar tidak boleh mencampuri urusan ini. Bukankah pendapat ini betul, Sri Baginda? Ya. Dan bagaimana jika orang luar itu paduka hukum? Hektometer, itu sudah semestinya, Taijin. Siapa orang yang kau maksudkan itu? Hang Beng Lama, Sri Baginda. Berikut puteranya yang hamba dengar mempunyai rencana jahat. Dua orang ini hendak merebut kedudukan kaisar secara diam, menjadikan boneka dua orang pangeran Ong dan YIN bersaudara. Bagaimana jika paduka menghukum dua orang ini? Hang Beng Lama tiba membentak. Hu Taijin, kau bohong. Tak ada bukti melepas tuduhan ini. Menteri Hu memutar tubuh. Siapa bilang tak ada bukti, Hang Beng Lama? Kau lihatlah, aku telah menangkap dua orang pembantumu yang kau ambil dari Tibet. Lam Hang Lama dan Chin Hang Lama. Lalu begitu pembesar ini menepuk tangannya, tiba tiga orang muncul dari dalam. Mereka semua adalah Lama Jubah Merah, yang dua masih muda sedangkan yang ketiga adalah seorang Lama Tua yang berkomat kamit dengan tasbeh panjang di tangannya. Dan begitu Hang Beng Lama melihat Lama Tua ini tiba saja dia berseru kaget. Su Heng. Lama Tua itu tersenyum. Ah, kau masih mengenalku Su Teh. Bagus, kalau begitu kita tak ada kesulitan untuk bicara. Apa saja yang kau lakukan di sini, Su Teh? Kenapa kau melanggar laranganku? Hang Beng Lama tiba menggereng. Dia tertawa bergelak oleh teguran Lama Tua itu yang bukan lain adalah Su Hengnya sendiri, Hang Sin Lama. Dan Hang Beng Lama yang tiba beringas mukanya itu memandang dua orang Lama yang lain. Lam Hang Su Teh, Chin Hang Su Teh, kenapa Jalian ada di sini bersama Tua Bang Ka itu? Dua orang Lama ini menarik napas panjang. Kami diinsyafkan Hang Sin Su Heng, Ji Su Heng. Jangan memaki beliau dengan ucapan kasar. Haha, kalian berhianat kalau begitu? Kalian memberitahu Menteri Hu Kang atas semua citaku? Lama di sebelah kiri mengangguk. Dia adalah Chin Hang Lama, Su Teh Hang Beng Lama yang berhasil dibujuk, merupakan lama kedelapan dari deretan tokoh lama di Tibet yang memiliki kepandayan tinggi. Dan menggelengkan kepala dia menjawab pertanyaan Su Hengnya itu, Hang Beng Lama yang merupakan orang kedua terlihai di seluruh Tibet. Ji Su Heng, jangankah salah mengerti? Kami tidak ada yang berhianat padamu. Justru kami berdua berhasil diinsyafkan Hang Sin Su Heng melihat bahwa kaulah yang mengambil Jai On keliru. Citamu tidak sehat, Ji Su Heng. Kau harus melempangkan lagi jalan bengkok yang belum terlanjur parah ini. Sadarilah, bahwa apa yang kau rencanakan bersama kami itu adalah jalan sesat yang tidak seharusnya kau lakukan. Keparat, kalau begitu kalian benar telah membelot, Su Teh. Tidak ada yang membelot, Ji Su Heng. Tapi kami benar telah insyaf bahwa apa yang kau jalankan keliru. Hang Sin Su Heng menyuruh kami untuk berbalik sikap, meluruskan jalan bengkok ke posisinya semula. Dan kalau kau mau, masih belum terlambat, Su Heng. Kita dapat kembali ke jalan yang benar. Sekaligus meminta maaf pada Seri Baginda Kaisar. Hang Beng Lama tiba mengeluarkan pekek tinggi. Dia marah oleh kata Su Tehnya itu, dan begitu Chin Hang Lama selesai bicara mendadak dia mengebutkan jubah. Chin Hang Su Teh, kau pengkhianat. Mampuslah. Chin Hang Lama terkejut. Dia mendorongkan lengannya menangkis, tapi pukulan Hang Beng Lama yang dasyat bukan main membuat tubuhnya terpental dan mencelat membentur tembok di belakang. Des. Chin Hang Lama terpekek. Dia kaget. Dan Hang Beng Lama yang marah kepada Su Teh nomor delapan ini sudah berteriak kembali dan menyerang adiknya. Setiap ini dia melancarkan pukulan Sin Kang, dan Chin Hang Lama yang maklum kelihayaan Seng Su Heng sudah cepat menggulingkan diri sambil berseru. Su Heng, insya Allah. Ini bukan penyelesaian yang baik. Tapi Hang Beng Lama menggereng. Dia melompat lagi, memukul untuk yang ketiga kalinya. Dan Chin Hang Lama yang sedang bergulingan menyelamalkan diri tak dapat mengelak pukulan Su Hengnya ini. Dia terpental lima tombak, mengeluh tertahan dengan muka pucat. Dan Lam Hang Lama yang melihat saudaranya didesak Hang Beng Lama tiba melompat memalangkan lengannya. Ji Su Heng, insya Allah. Kami tidak bermaksud memusuhimu. Tapi Hang Beng Lama menggerung. Dia tidak peduli adik seperguruannya yang satu ini maju, karena begitu Lam Hang Lama berseru memperingatkannya, dia pun tiba melepas pukulan pada saudaranya ini. Lam Hang Sute, kau pun bukan orang baik. Kau tak dapat dipercaya seperti Chin Hang Sute. Lam Hang Lama terbelalak. Dia melihat Su Hengnya memukul dasyat, dan terpaksa oleh kemarahan Su Hengnya ini dia pun menangkis sambil menancapkan kakinya. Ji Su Heng, kau terlalu. Kau tak ada belas kasihan kepada kami. Dan begitu dua pukulan beradu di udara Lam Hang Lama pun berteriak tertahan dengan muka pucat. Dia terdorong mundur, lengannya lumpuh. Dan Hang Beng Lama yang rupanya berniat menghabisinya wasutenya ini sudah mengibaskan lengan dengan penuh kemarahan. Tapi Chin Hang Lama tiba bergerak. Orang kedelapan dari deretan lama Tibet ini mengeluarkan puja-puji, menyebut nama Buddha dengan metu meram. Lalu begitu dia mengembangkan lengan, pukulan Su Hengnya ditangkis dari samping membantu Lam Hang Lama yang masih terdorong mundur. Ji Su Heng, maaf. Demikian dia berseru. Dan begitu hawa pukulannya meluncur ke depan maka serangan Su Hengnya itu dia tangkis dengan cepat. Des. Chin Hang Lama terhuyung. Dia menyelamatkan saudaranya dari pukulan Hang Beng Lama yang tak kenal ampun, tapi Hang Beng Lama yang geram oleh perlawanan dua orang sutenya ini sekonyong berseru keras. Dia mengibaskan lengan ke kiri kanan, lalu begitu dua orang lawannya terbelalak tahu pukulan Ang Tok Chi yang sudah menyambar dua orang lama Tibet ini. Ah! Chin Hang Lama terkejut. Kau keji, Su Heng. Tapi Hang Beng Lama. Tidak peduli. Dia sudah melancarkan dua pukulannya yang dasyat itu, dan Chin Hang Lama serta Lam Hang Lama yang berteriak tinggi tiba melompat di udara menghindari serangan dasyat itu. Mereka tidak berani menerimanya secara berdepan, dan Chin Hang Lama yang bangkit kemarahannya oleh perbuatan Seng Su Heng tiba mencabut tongkat menyerang ubun Su Hengnya itu. Des. Chin Hang Lama berseru kaget. Dia melepas pukulan yang telak, tapi tongkat yang tiba patah bertema kepala Su Hengnya membuat lama ini tercekat dengan muka berbah. Dan belum dia melompat mundur tahu tangan kanan Hang Beng Lama mencengkeram pundaknya. Chin Hang Sute, kau tak perlu diberi ampun. Chin Hang Lama terkesiap. Dia kaget oleh cengkeraman Su Hengnya itu, dan Hang Beng Lama yang membanting Sutenya ini sudah mengangkat tubuhnya dan melempar kuat di atas lantai. Beruk. Chin Hang Lama mengeluh. Lama ini menyeringai, dan Lam Hang Lama yang melihat saudaranya dibanting di atas lantai tiba berteriak dan mencabut sebuah senjata aneh. Senjata ini mirip nengala, atau tombak pendek bermata dua. Dan Lam Hang Lama yang marah melihat ketelengasan Su Hengnya tiba melengking dan menusukan tombaknya. Ji Su Heng, maafkan kami. Kami hanya mempertahankan diri. Hang Beng Lama mendengus. Dia tidak peduli seruan Sutenya itu. Tapi ketika tombak menyambar dadanya sekonyong lama ini menggerakkan tangan menangkap. Gerakannya cepat, tak dapat dikelit. Dan tombak Lam Hang Lama yang tiba sudah ditangkap lama tinggi besar ini tahu dilipat dan ditekuk menjadi dua. Kerak! Lam Hang Lama terkejut. Dia melihat tombaknya patah, dan Hang Beng Lama yang mencekal potongan tombak yang patah menjadi dua tiba menimpu lawannya dengan metu, tombak yang ada di tangan. Ah! Lam Hang Lama jadi kaget bukan main. Dia terpaksa membanting tubuh, dan timpukan Su Hengnya yang mempergunakan metu, tombak tiba dia tangkis dengan tombak yang masih sepotong di tangannya. Akibatnya dua senjata itu mengeluarkan suara keras di udara, dan Lam Hang Lama yang tak dapat menahan sambitan Su Hengnya tiba tergetar dan melepaskan potongan tombaknya dengan telapak berdarah. Su Heng, kau keji. Hang Beng Lama tertawa menyeramkan. Ia menyeringai ke arah dua orang Sutenya itu, ialu begitu keduanya melompat bangun dan menerjangnya marah, dia pun menggerakkan kaki tangan menghadapi dua orang Sutenya ini. Chin Hang Lama dan Lam Hang Lama mengeluarkan pukulan bertubi, tidak mempergunakan senjata lagi karena hancur di tangan Su Hengnya itu. Dan Hang Beng Lama yang beringas terhadap dua orang Sutenya ini sudah menampar sana-sini menolak semua serangan dua orang Sutenya. Mereka segera terlibat dalam pertarungan yang sengit. Tapi Hang Beng Lama yang rupanya masih di atas tingkat Sutenya ini enak saja melayani keduanya dengan pukulan cepat. Dia menangkis sana-sini, lalu begitu Chin Hang Lama dan Lam Hang Lama terdesak mundur tak kuat menahan semua tangkisannya tiba lama ini tertawa bergelak dan melempar pukulan Ang Tok Chiang. Pukulan ini sebenarnya sudah beberapa kali dikeluarkan. Tapi tak membawa hasil karena berkali dihindari dua orang lawannya yang takut beradu keras sama keras. Maka ketika dua orang Lama Tibet itu terdesak ke belakang oleh semua tangkisannya tiba Chin Hang Lama mendapat pukulan pertama. Chin Hang, Suteh, robohlah. Chin Hang Lama menggigit bibir. Dia tak dapat menghindar lagi dari serangan sohengnya itu, yang sudah memojokannya sedemikian rupa. Maka Chin Hang Lama yang tak dapat melompat mundur ini akhirnya membentak dan menerima serangan itu, mengerahkan Sinkang mengadu tenaga. Duk! Chin Hang Lama mengeluh. Dia merasa bagai diserang listrik tegangan tinggi, panas dan membakar tubuhnya. Tapi Chin Hang Lama yang sudah mengerahkan Sinkang itu mencoba bertahan. Untuk sekejap dia mampu. Tapi racun Ang Tok Chiang yang menjalar cepat lewat pertemuan dua lengan itu membuat Lama ini tak mampu bertahan. Dia menjerit, dan begitu Sinkang Hong Beng Lama menerobos pertahanan Sinkangnya sendiri tiba Lama ini berteriak dan terlempah roboh. Huak! Chin Hang Lama melontakan darah segar. Dia terguling-guling, dan Lam Hang Hama yang terkejut melihat saudaranya terluka tiba juga sudah menerima tangan kanan suhengnya yang penuh Ang Tok Chiang. Lam Hang Sute, kau pun robohlah. Lam Hang Lama terbelalak. Dia juga sudah terjepit suhengnya sedemikian rupa, tak mampu menghindar. Dan Lam Hang Lama yang marah oleh desakan suhengnya itu tiba mengeluarkan bentakan keras dan menerima serangan ini, keras sama keras. Des! Sekarang Lam Hang Lama ganti berseru panjang. Dia terpekik, tak mampu menahan serangan suhengnya. Dan Lam Hang Lama yang juga terlempar roboh segera mencelat bergulingan dengan darah terlontak dari mulutnya. Lama ini mengeluh, sesak dadanya tapi Hang Beng Lama yang rupanya marah benar tak memberi ampun. Lama ini menggerakkan jarinya, dan begitu dua sinar berkeredep tiba logam bergerigi yang meluncur dari tangannya menyambar Chin Hang Lama dan Lam Hang Lama yang terluka. Kret-kret. Lam Hang Lama dan Chin Hang Lama terbelalak. Mereka menjerit tertahan, kaget dan tak mentangka bahwa suhengnya benar menghendaki nyawa mereka. Dan begitu dua iogam menembus dada kiri mereka tiba saja dua orang lama ini roboh dengan keluhan kecil. Mereka tak sempat lagi menegur seng suheng, karena begitu logam bergerigi ini mengenai dada mereka maka jantung mereka pun tembus dan hancur di sambar senjata gelap itu. Ah! Semua orang terkejut. Mereka sungguh tak mengira bahwa Hang Beng Lama mulai mengadakan pembunuhan, bahkan dua orang satenya sendiri. Dan Menteri Hau yang kaget oleh perbuatan lama tinggi besar itu tiba saja melompat maju dan membentak. Hang Beng Lama, sudah sedemikian kejikah sikapmu terhadap orang lain. Kenapa kau bunuh dua orang sutemu itu? Hang Beng Lama membalikan tubuh. Dia tertawa aneh, memandang berkilat menteri pertahanan yang menjadi gara kegagalannya. Dan menjawab dingin dia berseru. Hu Tai Jin, tak perlu kau mengurus sikap orang lain. Siapa yang menjadi musuhku dia harusku bunuh. Hektometer, kau tak menghargai lagi nyawa orang lain, Hang Beng Lama. Kau tak segan melihat suhengmu sendiri ada di sini. Hang Beng Lama tiba tertawa bergelak. Jangan minakuti aku dengan tua bangka itu, Hu Tai Jin. Sekarang katakan saja apa maumu. Menteri Hau meremas tinjunya. Kau harus menyerahkan diri, Hang Beng Lama. Kau harus mempertanggung-hawapkan segala tindak tandukmu. Haha, dengan kata lain kau hendak menangkap aku. Kalau suhengmu mengizinkannya, Hang Beng Lama. Bagus, kalau begitu tangkaplah. Hang Beng Lama berteriak, dan belum Menteri Hau menjawab pertanyaannya tiba Lama ini sudah menyerang Menteri itu. Dia langsung melempar pukulan Ang Tok Chiang, tapi Hu Tai Jin yang siap siaga melompat mundur tak mau menangkis. Menteri ini malah menoleh pada Hang Xin Lama, dan berseru keras dia bertanya. Hang Xin Lama, bagaimana pendapatmu tentang suhengmu itu? Apakah kau hendak menangkapnya sendiri? Hang Xin Lama tiba membuka mata. Dia tadi meramkan mata melihat terbunuhnya Chin Hang Lama dan Lam Hang Lama, mengeluh dengan hati pedih. Maka ketika Menteri Hu bertanya padanya tiba Lama tua ini pun menghela nafas. Hu Tai Jin, suteku rupanya sudah kemasukan iblis. Tak ada lagi yang ditakutinya. Kau tangkaplah dulu kalau kau bisa. Menteri Hu mengangguk. Dia melengkin tinggi, dan ketika Hang Beng Lama kemba menyerangnya sambil tertawa bergelak mendadak Menteri ini mengayunkan lengan menangkis dari samping. Hang Beng Lama, suhengmu telah memberi izin. Kau bersiap-siaplah. Hang Beng Lama tertawa gemuruh. Dimarah dan gusar mendengar seruan Menteri itu. Maka begitu Menteri Hu mengangkat lengannya menangkis pukulan Ang Tok Chiang dia pun membentak. Hu Tai Jin, bukan aku yang bersiap, tapi kaulah. Dan begitu lengannya menyambar ke depan tau pukulannya sudah bertemu dengan lengan lawannya itu. Plak! Hang Beng Lama menggereng. Dia telah mengerahkan sinkangnya menghantam Menteri itu, tapi Menteri Hu yang rupanya maklum kehebatan lawan sudah menyendal pergelangannya membuyarkan pukulan dengan totokan. Tak ayal, Hang Beng Lama yang melengking marah tiba saja berkelebat maju menampar bertubi. Dan Hu Tai Jin yang cepat mengimbangi keganasan lawan segera mengerahkan kepandayan menandingi lama jubah merah ini. Maka terjadilah sekarang pertandingan yang lebih hebat dari tadi. Hang Beng Lama dan Hu Tai Jin sama bergerak cepat. Mereka saling pukul dan tangkis, tak membiarkan sekejap pun lowongan lewat begitu saja. Dan Hu Tai Jin yang berkelebatan ke sana kemari segera mengeluarkan dua ilmunya serentak, yakni Soat Kong Jiu dan Pek In Chiang. Dan begitu Menteri ini mengeluarkan ilmunya maka keluarlah sinar putih berkeredep yang membendung sinar merah dari pukulan Ang Tok Chiang. Sekarang Hang Beng Lama benar menghadapi lawan setanding. Menteri itu tak mudah dikecohnya dengan pukulan kembangan. Semuanya harus benar pukulan inti. Dan Hang Beng Lama yang mulai beringas mukanya ini segera melancarkan pukulan berat. Dia memang hanya memiliki satu ilmu andalan itu saja, Ang Tok Chiang. Tapi ilmu yang sudah dilatihnya puluhan tahun ini sudah mendarah daging di tubuhnya. Dengan Ang Tok Chiang Hang Beng Lama sanggup membinasakan lawan dalam jarak lima tombak, bahkan mungkin lebih. Tapi Menteri Hu Kang yang mampu membendung sinar merahnya dalam pukulan Ang Tok Chiang ini terasa berat dilumpuhkan. Hang Beng Lama meradang. Dia benar marah oleh hadirnya Menteri ini. Hal yang sesungguhnya diluar dugaan. Maka Hang Beng Lama yang berteriak tinggi itu tiba menghantam dada lawan dengan pukulan Ang Tok Chiangnya. Dia menambah tenaga, membuat Hu Taijian terkejut. Tapi Menteri Pertahanan yang selalu siap sedia ini tak menjadi gugup. Dia kembali menggerakkan tangan kirinya, dan begitu pukulan lawan menyambar dadanya Menteri Hu pun sudah menangkis sama kuat. Des! Hang Beng Lama tergetar tubuhnya. Dia hampir terhuyung, tapi tangan kanannya yang tiba bergerak tau mendorong dari bawah, menyerang lambung kiri Menteri itu. Tapi Hu Taijian rupanya benar suap. Kularna begitu lengan kanan Hang Beng Lama menyambar lambungnya dia pun merendahkan tubuh dan menangkis sama cepat. Des! Dua pukulan kembali sama tertolak. Masing terdorong dan Hang Beng Lama yang penasaran oleh kekuatan lawannya ini mendadak melompat maju dan mengeluarkan bentakan menggeledek. Lama tinggi besar ini mendorongkan kedua tangannya berbareng, menciptakan angin kuat yang menghantam tubuh Menteri Hu. Dan Hu Taijian yang kaget oleh dorongan kedua lengan itu tiba berseru keras mengibaskan lengan ke depan. Plak Des! Hang Beng Lama kembali memekik. Hu Taijian berhasil menolak pukulan berbarengnya, tapi lama tinggi besar yang tiba sudah melompat ke depan ini mendadak mencengkeram kedua pundak Hu Taijian. Kesepuluh jarinya berkerotok, dan Menteri Hu yang terkejut melihat kedua pundaknya sudah diterkam iawan tiba membentak nyaring mengerahkan tenaganya. Kedua pundak dialindungi dengan sintang, dan persis jari Hang Beng Lama sudah menancap di pundaknya. Dia pun mencengkeram pundak lawan dengan kedua tangannya pula. Cep-cep! Sekarang empat tangan sama saling cengkeram. Hang Beng Lama meremas sambil memilin sementara Hu Taijian meremas sambil membanting. Tapi Hang Beng Lama temiat tak kuat. Lama ini mengerahkan ilmunya seribu kati, memberatkan tubuh agar tak dapat diangkat. Dan Hu Taijian yang terbelalak melihat lawannya tak dapat diangkat tiba merasa jari Hang Beng Lama ganti mengangkat dan siap membanting. Tapi Hu Taijian balas mengimbangi. Menteri ini juga cepat mengerahkan Jing Kin Kangnya, tenaga seribu kati, dan Hang Beng Lama yang ganti terbelalak mendelik pada menteri ini. Mereka sama kecewa, dan begitu gagal menghancurkan pundak menteri Hu sekonyong Hang Beng Lama mengangkat lututnya. Dia menghantam bawah pusar lawan. Tapi menteri Hu yang juga mengangkat lututnya cepat menangkis dengan sama kuat. Duh! Dua lutut itu bertemu. Masing-masing terhuyung, dan Hang Beng Lama yang akhirnya melepaskan cengkeraman tiba berteriak melempar logam bergeriginya Hu Taijian. Mampuslah! Menteri Hu terkejut. Dia melihat Hang Beng Lama menimputnya dengan dua logam bergerigi, senjata rahasia yang dulu membuatnya hampir celaka. Maka membentak oleh timpukan ini tiba menteri itu sudah menangkap yang satu sementara membiarkan yang lain menghantam dadanya. Plak des! Menteri Hu sudah bergerak cepat. Dia menangkap sebuah logam bergerigi itu, yang menyambar keningnya. Dan logam kedua yang runtuh mengenai dadanya tak dihiraukan menteri ini. Karena begitu Hang Beng Lama terbelalak melihat senjata rahasianya runtuh tiba menteri Hu telah melempar balik logam bergerigi itu ke arah tuannya, menghantam leher seng lama sakti. Kret! Hang Beng Lama menggereng. Dia roboh oleh timpukan itu, yang tepat mengenai lehernya. Tapi lama tinggi besar yang sudah mengusap leher lalu melompat bangun itu ternyata semibuh kembali dalam sekejap mata. Harge, kau tak dapat membunuhku, menteri Hu. Menteri Hu tertegun. Dia tampak tercengang oleh kejadian ini, dan Hang Beng Lama yang tiba menubruk ke depan sudah menghantamkan kedua tangannya dengan pukulan Ang Tok Chiang. Des! Menteri Hu mengeluh. Dia terlempar roboh, dan kaget serta heran oleh ilmu aneh yang dimiliki lawan tiba Hu Taijin melengking dan mencabut sebatang golok. Golok ini aneh, melengkung bagian ujungnya, mirip sabit. Dan menteri Hu yang sudah melenting bangun tiba menerjang dengan golok yang mirip sabit itu. Hang Beng Lama, kau pencampur ilmu hitam. Kau tak dapat mengalahkan aku. Hang Beng Lama tertawa bergelak. Dia menyambut serangan menteri ini yang mengayunkan golok sabitnya ke arah pundak. Dan pamer pada lawan bahwa dia tak takut menghadapi segala macam senjata tajam, Hang Beng Lama dengan berani menerima serangan itu. Krat! Hang Beng Lama terobek pundaknya. Ujung golok yang melengkung bagai sabit menyobek daging menancap di pundak lama itu. Tapi Hang Beng Lama yang tertawa aneh sekonyong menampar lengan menteri itu seraya meniup luka di pundaknya. Plak! Menteri Hu tergetar. Golok sabitnya yang ada di tangan hampir mencelat, sementara Hang Beng Lama yang sudah menyembuhkan luka dengan tiupan mulutnya mendadak mencengkeram goloknya dan mermas hancur. Lama ini bermaksud hendak mematahkan golok seperti apa yang telah dia lakukan terhadap Chin Hang Lama dan Len Hang Lama. Tapi menteri Hu yang tertawa mengejek tiba berseru. Hang Beng Lama, kau tak dapat mematahkan golokku. Hang Beng Lama terkejut. Dia memang membuktikan omongan menteri ini. Karena golok yang sudah diremasnya itu ternyata tak dapat dia patahkan. Dan, selagi dia tertegun oleh kejadian ini sekonyong menteri Hu telah menggerakkan tangan kirinya mencolok mata. Cep! Hang Beng Lama meraung. Dia dicoblos telunjuk kiri menteri itu yang tepat mengenai mata kanannya hingga buta. Dan Hang Beng Lama yang tiba menggereng itu mendadak membetot golok yang sudah dicengkeram lalu dibacokan ke menteri ini. Hu Taijin, mampuslah. Menteri Hu terkejut. Dia berusaha mengelak, tapi jarak yang terlampau dekat di antara mereka tak sempat menghindarkan menteri ini dari serangan goloknya. Dia terpaksa mengerahkan Sintang, dan begitu golok menyambar perutnya tiba menteri ini mengangkat lengan menangkis. Brett! Hu Taijin terlempar roboh. Dia lupa bahwa golok sabit yang dipegang Hang Beng Lama bukanlah golok sembarang golok. Karena golok itu sesungguhnya terbuat dari logam batu bintang, golok yang tak mampu dipatahkan dan kerasnya melebih baja. Maka begitu dia menangkis babatan golok itu kontan menteri ini mengeluh dengan lengan luka lebar. Dia bergulingan menjauh, menyeringai menahan sakit. Tapi Hang Beng Lama yang buta sebelah matanya ini tak memberi ampun. Lama tinggi besar itu mengejar, dan begitu melompat panjang tahu dia pun telah menggerakkan golok ke leher menteri Hu. Tapi Bun Hwei tiba-tiba melompat. Pemuda ini sejak tadi terbelalak memandang pertempuran itu, kagum dan terkejut melihat ilmu aneh yang dimiliki Hang Beng Lama. Tapi setelah melihat Hang Beng Lama tak mampu menyembuhkan luka DL matanya dan menggereng mengejar Hu Taijin tiba Bun Hwei menotolkan kakinya menangkis bacokan golok itu. Hang Beng Lama, jangan bunuh Hu Taijin. Hang Beng Lama terkejut. Dia melihat lengan Bun Hwei nyelonong menerima bacakan goloknya, mengganti leher menteri Hu yang hendak dipenggal. Dan golok yang sudah meluncur tak dapat ditahan itu tiba menghantam lengan Bun Hwei dengan kecepatan mengerikan. Plak. Hang Beng Lama mengeluarkan pekek marah. Dia melihat golok rampasannya mental, tak mampu membacok Bun Hwei yang memiliki kekebalan ular tanduk hijau. Dan Hu Taijin yang sudah menyelamatkan diri dari maut yang hampir menjemput tiba itu berteriak dari jauh. Bun Ong Ya, mundurlah. Biar hamba yang mengatasi lama ini. Namun Bun Hwei menggeleng. Dia tidak setuju permintaan menteri itu, karena Hu Taijin sudah terluka oleh serangan lawan. Dan Bun Hwei yang sudah menghadapi lama tinggi besar itu berseru. Sebaiknya kau beristirahat dulu, Paman Hu. Lama ini biarlah aku yang coba menundukannya. Hang Beng Lama melotot. Dia melempar golok batu bintang, marah bukan main oleh perbuatan Bun Hwei. Dan begitu Bun Hwei bicara pada menteri Hu Tiba dia sudah menubruk ke depan menangkap pemuda ini. Bocah, kau bermulut besar. Bun Hwei tersenyum pahit. Dia sudah diringkus lawannya ini, dikermas jari Hang Beng Lama yang dasyat. Tapi Bun Hwei yang memiliki kekuatan tulang berkat tular tanduk hijau tak mampu dipatahkan tulangnya oleh Hang Beng Lama. Akibatnya Hang Beng Lama berteriak dan marah serta mece gelap oleh kejadian itu mendadak Hang Beng Lama mengangkat tubuh Bun Hwei dan dibanting sekuat tenaga. Bres. Bun Hwei terguling. Dia merasakan hebatnya bantingan lama tinggi besar ini. Tapi Bun Hwei yang sudah melompat bangun tertawa mengejek. Hang Beng Lama, kau tak mampu membunuhku. Hang Beng Lama mengeram. Dia melompat lagi, meringkus pemuda itu. Dan Bun Hwei yang kembali sudah dibantingnya hebat terguling di atas lantai hingga meretakan upin saking kerasnya bantingan. Tapi Bun Hwei melompat lagi, dan tertawa sinis dia berolok. Hang Beng Lama, aku tak dapat kau bunuh. Hang Beng Lama terhenyak. Dia melihat lawannya itu benar-benar tak merasakan sakit, maka meraung tinggi tiba Hang Beng Lama mengebutkan jubah menyerang dengan pukulan ang-tuk chiangnya. Dia mengerahkan tenaga sepenuh bagian, dan Bun Hwei yang ingin coba sampai di mana dia mampu menerima serangan lawannya ini mendadak berdiri dengan muka berseri-seri. Dan, des. Bun Hwei terlempar. Dia tak kuat menahan pukulan lama itu, merasa sesak dadanya dan terbanting di dekat kaisar. Dan Bun Hwei yang kaget oleh dasyatnya tenaga lama ini tiba melihat Hang Beng Lama berkelebat ke arahnya dengan teriakan parau. Bun Hwei menghindar, lupa bahwa kaisar ada di dekat situ. Dan semua orang yang kaget oleh kejadian ini memperingatkan Bun Hwei dari jauh. Bun Hwei, awas seri baginda. Tapi sudah terlambat. Bun Hwei keburu menghindar, dan tangan Hang Beng Lama yang menjulur ke depan tahu telah meremas hancur kursi singgah sana terus mencengkeram tubuh kaisar yang duduk terbelalak. Kres-kres. Hang Beng Lama dan semua orang terkejut. Mereka melihat jelas bahwa kedua tangan lama tinggi besar itu mencengkeram lengan seri baginda, yang pucat mukanya di atas kursi singgah sana yang hancur. Tapi seri baginda sendiri yang tidak apa malah tertegung dengan semangat hampir lolos dari tubuhnya. Sementara di belakang, muncul dengan tiba tampaklah Hang Sin Lama yang menyentuh punggung seri baginda. Sute, lepaskanlah cengkeramanmu pada seri baginda. Hang Beng Lama tertegun. Dia masih menerkam kedua lengan kaisar, yang duduk tak mengerti apa sesungguhnya yang terjadi. Namun Hang Beng Lama yang dapat merasakan arus dingin tiba menolak sin kangnya yang bergetar di kedua lengan seri baginda mendadak berubah mukanya dengan penuh kemarahan. Su Heng, kau pembela tak adil. Hang Sin Lama menarik napas panjang. Dia mengerutkan kening mendengar bentakan sutenya itu. Tapi berkata sareh dia menjawab. Pinceng tidak membela siapapun, Sute. Tapi Pinceng harus membela kebenaran. Kau tersesat, terlampau jauh bertindak. Kalau insyaf sekarang juga lepaskanlah tanganmu itu dan ikut bersama Pinceng. Hang Beng Lama menggereng. Dia mengerahkan sin kangnya, mendorong Ang Tok Chi yang lewat tubuh seri baginda. Dan kaisar yang tiba menjerit sekonyong tersentak dengan tubuh mengejang bagai kenastrom tegangan tinggi. Arus sin kang yang membanjir di tubuh kaisar membuatnya tercekik, tapi Hang Sin Lama yang menyentuh punggungnya tiba mengusap tiga kali. Dan hebat sekali akibatnya. Hang Beng Lama berteriak karena begitu Hang Sin Lama mengusap punggung kaisar, tiba arus dingin yang kuat sekali mendorong balik sin kang panas yang dikerahkan Hang Beng Lama. Hang Beng Lama tak tahan, dan kaisar yang tiba terlepas tangan kanannya sekonyong mencabut badik. Pisau pendek ini dia simpan di balik baju, memang disiapkan untuk sewaktu menghadapi bahaya. Dan begitu Hang Beng Lama berteriak oleh perlawanan suhengnya, mendadak kaisar menancapkan badik ke metu kiri lama tinggi besar itu yang tinggal satu-satunya. Krep! Hang Beng Lama meraung. Dia menjerit hebat oleh tikaman kaisar yang tepat mengenai matanya itu. Dan Hang Sin Lama yang terkejut melihat peristiwa ini sekonyong menampar sutenya hingga Hang Beng Lama terbanting roboh dengan muka penuh darah. Lama tinggi besar itu menggereng, dan marah serta sakit hati oleh butanya kedua matu, tiba Hang Beng Lama menghantam tempat kaisar yang baru saja membutakan matanya. Berak! Kursi singgah sana hancur berkeping. Tapi Hang Sin Lama yang telah menyambar seri baginda menyelamatkan kaisar dari hawa pukulan Hang Beng Lama. Lama tinggi besar ini mengamuk, dan Hang Sin Lama yang melihat betapa berbahayanya amukan seng sute tiba melompat maju menotok pundak sutenya. Sute, robohlah. Tapi Hang Beng Lama berkelit. Dia bahkan memaki suhengnya ini, tapi Hang Sin Lama yang bergerak cepat tiba mengebutkan ujung jubahnya menghantam tengkuk Hang Beng Lama. Kali ini Hang Beng Lama tak dapat mengelak, dan begitu dia roboh terguling maka lumpuhlah lama tinggi besar ini dengan muka penuh darah. Sekarang Hang Sin Lama menarik napas panjang. Dia mengeluh, prihatin menyaksikan keadaan sutenya. Tapi Hang Lama yang kaget melihat nasib ayahnya ase konyong berteriak dan menerjang supeknya ini. Dia marah dan tertegun oleh kejadian yang demikian cepat berlangsung, sama sekali tak menduga bahwa ayahnya bakal cedera seperti itu. Maka gusar dan marah oleh nasib ayahnya ini tiba saja dia menyerang Hang Sin Lama dengan pukulan Ang Tok Chiang. Hang Sin Lama, kau suheng yang tak mengenal kasihan pada saudara seperguruan. Hang Sin Lama terkejut. Dia mendengar kesiur hawa panas dari pukulan pemuda itu dan kaget bahwa Hang Lama menjangkaunya dengan panggilan kasar tiba lama tua ini menarik napas semakin dalam. Omi Tohut, kau tak boleh mengikuti jejak ayahmu, Hang Lama. Dan Hang Sin Lama yang tiba menggerakkan lengan segera menangkis serangan keponakannya ini. Des! Hang Sin Lama tersenyum pahit. Dia tergetar, tanda Hang Lama memukulnya sungguh. Tapi Hang Lama yang menjerit kaget tiba tak dapat melepaskan tangannya dari telapak uanya. Kiranya Hang Sin Lama telah menempel lengan pemuda ini dengan kekuatan sin kangnya, dan Hang Lama yang marah serta penasaran oleh perbuatan supeknya ini tiba menggerakkan lengan satunya, menghantar muka lawan. Hang Sin Lama, kau pendek tak tak berperasaan. Hang Sin Lama kembali tersenyum pahit, dia tidak menghindar pukulan pemuda ini, menerimanya tenang dengan match meram. Tapi ketika tangan Hang Lama mengenai mukanya tiba terdengar suara pelak. Yang keras dan tangan Hang Lama tak dapat ditarik seperti tangan kanannya pula. Ah! Hang Lama berseru kaget. Sekarang gak meronta, melepaskan diri dari sedotan sin kang seng supek yang tiba menarik seluruh sin kangnya. Tapi Hang Sin Lama yang bergoyang tubuhnya memandang tak gembira. Hang Lama, bagaimana kalau Pin Cheng membutakan matamu seperti yang terjadi pada ayahmu? Hang Lama pucat mukanya. Dia berteriak ngeri oleh ucapan supeknya itu. Dan gelisah bahwa supeknya benar akan melaksanakan ancamannya ini mendadak Hang Lama menggerakkan kaki menendang selangkangan supeknya. Des! Hang Lama kembali terbelalak. Dia melihat supeknya itu tidak mengelak, menerima tendangannya dengan sikap tenang. Tapi kaki yang tiba nempel. Tak dapat ditarik sekonyong lekat di selangkangan supeknya seperti kedua tangan yang lain. Ahaha! Hang Lama benar terkejut. Dia kaget bukan main bahwa dengan care yang demikian mudah supeknya telah membuatnya tidak berdanya seperti itu. Dan Hang Lama yang beringas oleh kejadian ini tiba membentak. Hang Sin Lama, kau bunuhlah aku. Kau butakanlah kedua mataku. Hang Sin Lama membelalakan matanya. Kau tidak takut, Hang Lama. Kau tidak menyesali kesalahanmu ini. Hang Lama memaki. Tak perlu takut, Hang Sin Lama. Aku tidak takut kematian dan tidak takut menerima ancamanmu. Kau bunuhlah aku. Kau cukilah kedua mataku agar kami ayah dan anak sama tidak bisa melihat dunia. Hang Sin Lama tiba mengeluh. Dan Hang Beng Lama yang kiranya belum pingsan di atas lantai tiba tertawa bergelak dengan suara gemuruh. Haha, kau tak dapat menundukkan kami ayah dan anak, Su Heng. Kau tak dapat menasehati kami meskipun kami roboholahmu. Hang Sin Lama pucat mukanya. Dia benar tertampar, dan mengeluh menyebut nama Buddha mendadak lama tua ini berseru. Hang Lama, Pin Cheng tak percaya kau tak dapat berubah. Baiklah, semoga Seng Buddha memberikan kelak pikiran terang padamu. Dan jari Hang Sin Lama yang tiba bergerak menotok tengkuk pemuda ini membuat Hang Lama mengeluh kecil dan roboh terguling. Dia tidak pingsan, hanya lumpuh saja seperti ayahnya. Dan Hang Sin Lama yang terpukul perasaannya tiba menyamar tubuh dua orang ayah dan anak itu, dipondong di kedua pundaknya. Lalu menghadap Kaisar Lama tua ini memberi hormat. Seri Baginda, mohon maaf bahwa warga kami telah membuat kekacauan di tempat paduka. Tapi memandang muka hamba sukalah Seri Baginda mengampuni sute dan keponakan hamba yang membuat tonar. Sekarang izinkanlah hamba pergi, Seri Baginda. Semoga lain kali kita bertemu lagi dalam suasana yang lebih baik. Seri Baginda tertegun. Dia melihat Hang Sin Lama membungkukan tubuh. Lalu begitu lama ini menggerakkan kakinya tiba Hang Sin Lama telah lenyap dari ruangan itu. Orang hampir tak dapat mengikuti kecepatan lama tua ini, tapi Hou Taijin yang teringat sesuatu tiba berteriak. Hang Sin Lama, tunggu dulu. Hang Sin Lama mendadak muncul. Dia tahu telah berada di dalam ruangan itu, muncul seperti iblis saja. Dan lama tua yang mengerutkan keningnya ini bertanya. Hou Taijin, ada keperluan apalagi kau memanggilku? Menteri Hou Kang melompat. Dia menghampiri dua mayat Chin Hang Lama dan Lam Hang Lama. Lalu mengangkat tubuh mereka dia pun berseru. Aku hendak membantumu membawa mayat dua orang sutemu ini, Hang Sin Lama. Harap tunggu sebentar agar aku tidak ketinggalan. Hang Sin Lama sadar. Agaknya dia tadi terlupa, kacau pikirannya oleh perbuatan Hong Beng Lama yang menggegerkan istana. Tapi tersenyum pahit tiba lama ini memindahkan tubuh Hang Lama di atas tubuh ayahnya. Hou Taijin, banyak terima kasih bahwa kau telah memperingatkan dua mayat Suteku ini. Tapi sudahlah, Pin Cheng tak perlu kau bantu. Pin Cheng dapat membawa mereka kembali ke Tibet. Hou Taijin terkejut. Tapi dua mayat ini berat, Hang Sin Lama. Ah, tak ada yang berat kalau kita jalani, Taijin. Biarlah mereka mendapat kehormatan duduk di pundak Pin Cheng. Dan Hang Sin Lama yang tiba menyambar mayat dua orang Suteknya mendadak menumpuk mereka di pundak kirinya, karena pundak kanan telah dipakai untuk Hang Beng Lama dan putranya. Lalu begitu dia menganggukan kepalanya pada Menteri Hu berkelebatlah Lama tua ini meninggalkan rungan Hu Taijin, sampai ketemu. Menteri Hu terbelalak. Dia tak dapat menolak keinginan Lama Tibet itu, dan semua orang yang berdiri terbelalak tampak bengong di tempat dengan muka penuh takjub. Mereka tak dapat membayangkan betapa Lama tua yang kelihatannya ringkih itu ternyata demikian hebat. Mampu membawa empat orang sekaligus pulang ke Tibet. Padahal, jarak kota raja ke Tibet ribuan kilometer. Ah, sungguh mengagumkan. Menteri Hu akhirnya berseru. Dan semua orang yang sependapat dengan menteri ini juga menganggukan kepala mereka dengan penuh kagum. Mereka memang kagum dan takjub memandang Lama tua itu, tokoh paling lihai di seluruh Tibet. Tapi ketika sebuah kerangan muncul dengan tiba, mendadak semua orang menoleh. Kyoklan. Bun Hwe yang paling duluan berseru. Dia sudah melompat menghampiri gadis yang terluka oleh pukulan Hang Lam. Dan semua orang yang tiba melompat mendekati Kyoklan mendengar gadis ini mengeluh. Kyoklan membuka mata. Lalu melihat Bun Hwe dia menyeringai. Bun Hwe, dadaku, sakit, napasku sesat. Bun Hwe menotok pinggang gadis ini. Dia meringankan penderitaan temannya dan bingung serta gelisah oleh rintihan Kyoklan tiba dia mengangkat bangun gadis itu. Aduh, sakit, Bun Hwe. Bun Hwe terkejut. Dan menteri Hu yang mengerutkan kening tiba merabah denyut nadinya. Ah, lukanya cukup parah, Bun Ongya. Kita harus mengobatinya dengan segera. Tadi kita semua terlupakan keadaan Nona ini. Bun Hwe mengangguk. Gara-gara Hang Beng Lama, Tai Jin. Gara siluman raksasa itu. Ya, tapi sekarang tak perlu memaki orang lain, Ongya. Sebaiknya kita serahkan saja pada Yoktu. Hektometer, siapa Yoktu itu, Tai Jin? Tabib Istana. Dia paling melihai dalam hal pengobatan. Tapi Kyoklan tiba menggeleng. Aku tak mau diobati orang lain, Bun Hwe. Aku ingin kau yang mengobati penyakitku atau biarkan aku sendiri dalam keadaan begini saja. Bun Hwe terkejut, mukanya segera memerah. Dan semua orang yang mendengar ucapan gadis itu tergetar perasaannya dengan muka berubah. Itulah pernyataan cinta yang terselubung. Tapi menteruhu yang tersenyum maklum tiba-tiba berkata, Nona, Bun Ongya boleh mengobatimu. Tapi setelah Yoktu memeriksa keadaanmu dulu. Kau tentu tidak keberatan, bukan? Kyoklan termangu. Dan belum gadis ini memberikan persetujuannya tiba-hutai Jin sudah berkeplok. Seorang laki dengan jenggot terpelihara rapi muncul, menenteng kantung obat dari kulit tular. Dan Ho Tai Jin yang sudah melihat laki setengah baya ini berseru. Yoktu, Nona Kyok terluka. Coba kau lihat keadaannya dan berilah obat. Laki itu mengangguk. Dia telah meletakkan kantung obatnya, berjongkok memeriksa Kyoklan. Lalu merabah denyut nadi dua-tiga kali tiba dia menarik napas panjang. Tai Jin, gadis ini gawat. Keadaannya hanya dapat tertolong bila racun merah yang mengeram di tubuhnya disedot. Siapa di antara kalian yang memiliki sinkang paling tinggi? Semuanya tertegun. Tapi menteri Hau yang memandang Bun Hwee tiba menunjuk. Bun Ongya kurasa, Yoktu. Bagaimana Kero menyedotnya? Tabib istana itu tercengang. Dia belum pernah melihat Bun Hwee, baru satu kali itu. Tapi menganggukkan kepala dia pun tersenyum. Baiklah, kalau begitu Kero penyedotannya akan ku beritahukan belakangan, Kongcu. Sebaiknya sekarang telan tiga butir obat ini dan suruh dia tidur. Bun Hwee menerima. Dia menjejalkan tiga butir obat itu ke mulut Kyoklan, lalu Yoktu yang menariknya minggir berbisik. Tabib istana ini memberitahukan Bun Hwee Iker penyedotan yang dimaksud, dan Bun Hwee I yang mendengar bisikannya tiba merah sampai ke telinganya. Wah, masa harus sampai sebegitu, Yoktu? Ya, kalau jiwanya ingin diselamatkan, Kongcu. Tapi dalam hal pengobatan, sebenarnya tidak ada yang perlu dibuat malu. Kalian harus melakukannya dengan hati bersih. Baru semuanya akan berjalan baik. Hektometer, apa tidak ada jalan lain, Yoktu? Ada, Kongcu. Tapi ini sukar. Bagaimana itu? Minta obat pada yang melakukan pukulan. Ah! Bun Hwee I terkejut. Itu tak mungkin. Yoktu mengangguk. Memang tak mungkin, Kongcu. Karena itu berarti meminta obat pada musuh yang telah melukai dia. Bun Hwee I termangu. Dia berdebar oleh keterangan Yoktu tentang care pengobatan yang harus dilakukannya dengan Sinkang. Karena itu berarti mengulangi lagi perbuatannya dulu yang menyedot mulut Kyoklan ketika gadis itu terluka kena pelor beracuntung Hai Lomo. Ah! Tapi Bun Hwee I mengeraskan sikap. Dia harus menolong jiwa temannya ini. Dan keterangan Yoktu yang merupakan satunya jalan membuat dia menindas guncangan hati yang berdebar tidak karuhan. Bun Hwee I mengangkat Kyoklan, yang kini tidak mengeluh karena meminum obat anti nyeri yang diberikan Yoktu tadi. Dan Kyoklan yang tersenyum kepadanya berbisik. Bun Hwee I, aku akan kau bawa kemana? Bun Hwee I kebingungan. Aku hendak mencari kelenteng tua, Kyoklan. Yoktu menyuruhku mengeluarkan racun yang mengeram secepat mungkin. Hektometer. Kyoklan mendesis manja. Kalau begitu, kau yang akan mengobatiku, Bun Hwee I. Ya. Dan kau tidak berat menggendungku? Bun Hwee I merah mukanya. Jangan bicara yang bukan, Kyoklan. Aku harus menolongmu agar selamat dari ancaman bahaya ini. Kyoklan tersenyum manis. Ia tampak gembira, tapi Bun Hwee I yang sudah bersiap membawanya mendadak mendengar pertanyaan menteri hu. Ong ya, apakah paduka tidak tinggal saja di sini mengobati gadis itu? Bun Hwee I menoleh. Aku kurang leluasa, paman hu. Biarlah ku cari tempat lain agar enak hatiku bekerja. Hektometer. Kalau begitu kau tidak menemui ayah anda Kaisar terlebih dulu, Ong ya? Bun Hwee I terkejut. Dia belum menjawab dan Sri Baginda yang semenjak tadi memandangnya secara diam tiba berseru. Bun Hwee I, apakah kau benar hendak pergi dari sini meninggalkan kami semua? Bun Hwee I tergetar. Hamba hendak menolong teman hamba dahulu, Sri Baginda. Biarlah lain kali hamba datang kembali. Kaisar melangkah lebar. Kakinya terhuyung, dan Bun Hwee I yang terkejut melihat Kaisar menangis tiba mendengar suaranya tersendat. Bun Hwee I, kenapa kau hendak meninggalkan aku? Bukankah perjumpaan kita baru sekejap saja? Di mana ibumu itu? Bun Hwee I tiba menjatuhkan diri berlutut. Hamba tidak mengetahuinya, Sri Baginda. Hamba baru akan mencarinya. Hush, jangan sebut Sri Baginda, Bun Hwee I. Kau anakku, kau boleh panggil aku ayah anda Kaisar. Ah, tapi. Tak ada tetapi, Bun Hwee I. Aku yakin sekarang kau benar puteraku. Metu dan hidungmu mirip Pui Hang, kau tampan dan mengagumkan mirip ibumu itu. Kau tentu mau tinggal di istana bersamaku, bukan? Bun Hwee I menundukkan kepala. Kaisar tiba telah memeluknya, dan Sri Baginda yang dilanda rasa haru yang besar tampak gemetar merangkul pemuda ini. Diusapnya rambut pemuda itu, diciumnya kening dan upun Bun Hwee I. Lalu suara Kaisar yang serak parau beggetar menanyakan selirnya. Bun Hwee I, kau mau membawa ibumu kemari, bukan? Bawalah dia, nak, bawalah ibumu itu dan katakan bahwa aku tidak memberinya hukuman apa. Masa lalu adalah kesalahan Mataijin, bukan ibumu. Aku tahu. Karena itu suruh dia datang kemari dan pertemukan aku dengan ibumu. Bun Hwee I tiba menjadi luluh. Dia sendiri tergetar oleh sentuhan Sri Baginda yang demikian sungguh, merasa betapa jari tua itu menggigil. Tapi menganggukan kepala tiba dia pun melepaskan diri. Sri Baginda. SST, kenapa Sri Baginda lagi? Kau harus menyebutku Ayahanda Kaisar, Bun Hwee I. Bun Hwee I tersipu. Ayahanda, hamba akan mencari ibu dan berusaha membawanya kemari seperti yang paduka inginkan. Tapi satu hal yang sekarang ingin hamba minta. Bawalahkah hamba mendapatkan hak tanah secara resmi bagi teman hamba di Dusung Kileng? Kaisar tertegun. Kau meminta sertifikat tanah, pangeran. Bun Hwee I mengangguk. Dia merasa sir. Dipanggil pangeran, sebutan pertama yang Kaisar sendiri mengucapkannya. Tanda betul dia bukan orang biasa. Tapi Bun Hwee I yang tetap sederhana dalam tingkah lakunya ini tidak merasa sombong. Dia mengiakan pertanyaan Kaisar, dan Sri Baginda yang membelalakan matu, tiba bertanya kembali. Berapa orang temanmu itu, pangeran? Tiga ratus, ayahanda. Kurang lebih tiga ratus orang. Baiklah. Kaisar mengangguk. Sekarang juga dapat kau peroleh surat itu, anakku. Kau benar mirip ibumu yang selalu tidak melupakan orang lain meskipun diri sendiri berada dalam keadaan gembira. Kaisar lalu memberi tanda. Mayat menteri gong yang berhianat sudah lama diambil, dan Kaisar yang menunjuk menteri kam yang menjabat sebagai menteri sosial sudah diperintahkan untuk mengambil tiga ratus sertifikat tanah. Saat itu juga diberikan Bun HWI, dan Bun HWI yang gembira bukan main tiba menjatuhkan diri berlutut. Ayahanda, beribu terima kasih bahwa demikian mudahnya hamba mendapat bantuan ini. Semoga paduka dilimpahi kebahagiaan selamanya. Seri Baginda tersenyum. Itu memang sudah hak rakyat, Bun HWI. Mudahan kau dapat kembaiki dengan cepat setelah mendapatkan ibumu. Bun HWI bangkit berdiri. Dia memberi hormat sekali lagi, lalu menjura di depan menteri hudia pun berkata. Paman HWI, perkenankan aku pergi. Mudahan tak ada halang yang menghambat sisa tugasku. Ah, kau hanya mencari ibumu saja kan, pangeran. Ya, tapi setelah menyelesaikan urusan di kileng, Paman. Aku hendak mendahulukan urusan itu setelah mengobati temanku ini. Baiklah. Semoga tak ada halangan, pangeran. Tapi, Hutai Jan tiba berbisik. Bawa kemari cupu naga itu, pangeran. Kau harus menjadi putra mahkota karena kau mempunyai hak. Bun HWI terkejut. Dia memandang menteri ini, tapi Kyoklan yang tiba mengeluh membuat dia menoleh. Ternyata gadis itu menggeliat dan baru ia menjerit kecil mendadak Kyoklan terguling roboh. Pingsan. Bun HWI jadi terkesiap. Dia tak memperdulikan lagi ucapan Hu Tai Jan itu, dan bergegas mengangkat tubuh Kyoklan dia pun berkelebat pergi. Paman Hu, sampai jumpa. Bun HWI sudah lenyap dari ruangan sidang. Tapi baru dia menginjak ruangan luar sekonyong hulan muncul. Bun HWI, kau tidak pamitan pada aku? Bun HWI tertegun. Dia jadi terbelalak melihat gadis ini, dan metu hulan yang berkaca membuat dia bengong. Hushio Chia, maafkan aku yang terburu ini. Kau sudah lihat keadaan temanku ini, bukan? Ya, aku tahu, Bun HWI. Dan agaknya kalian akrab benar. Pacarmukah dia itu? Bun HWI terkejut. Dia teman baikku, Nona. Aku berhutang budi padanya ketika lima tahun yang lalu dia menolongku dari ancaman bahaya. Hektometer. Hulan hanya mengeluarkan suara dari hidung. Lalu melompat pergi ia pun bersungut. Kau pemuda hidung belang, Bun HWI. Setiap gadis cantik pun agaknya kau suka. Bun HWI merah mukanya. Ia tidak tahu mengapa Putri Houtai Jin itu rupanya sengit kepadanya. Tapi Bun HWI yang mengangkat pun tak segera tersenyum pahit. Dia melompat lagi, menggerakkan kakinya keluar dari istana. Tapi baru tiba di luar tembok kota raja mendadak Mei Hang muncul. Bun HWI, mau kau bawa kemana kekasihmu yang cantik itu? Bun HWI melenggong. Dia kaget melihat Mei Hang yang tiba sudah berdiri di ujung jalan, berkacak pinggang seakan menantangnya. Dan Bun HWI yang baru teringat bahwa gadis ini juga berada di dalam istana mendadak jadi pucat mukanya. Dia gugup, tak tahu apa yang harus dilakukannya di depan gadis ini. Dan Mei Hang yang melangkah maju mendadak berapa pimat tanya. Bun HWI, tak dapatkah kau jawab pertanyaanku? Sudah gagukah mulutmu setelah berdekatan dengan gadis itu? Bun HWI menelan ludah. Dia benar gugup dan maklum Mei Hang sedang marah kepadanya maka dia pun mencoba tersenyum. Tapi, karena lagi bingung maka senyum ramah yang sedianya hendak diberikan malah berbalik jadi senyum kecut yang pecingas-pecingis mirip panjing tersekat tulang. Mei Hang, aku, eh, aku hendak mengobati kiklan. Kau kenapa tiba ada di sini? Mei Hang melangkah maju. Aku hendak memakimu, Bun HWI. Karena kau tak tahu balas budi suhu yang telah mengorbankan jiwanya untukmu. Beginikah sikapmu sekarang setelah mendapat pertolongan orang lain? Bun HWI tertegun. Dia terkejut bahwa AWAI Sien Kai benar telah tewas dalam usahanya menolong dia, membebaskan fitnah yang hampir saja membuatnya celaka. Tapi Bun HWI yang merasa bersalah segera menarik napas panjang. Mei Hang, aku memang bersalah. Aku lupa tak mengucapkan terima kasih pada mendiang suhumu. Tapi di mana sekarang mayat suhum itu? Apakah telah kau bawa ke markas HWAI Kaipang? Hektometer, pertanyaan yang terlambat, Bun HWI. HWAI Kaipang telah hancur dibakar Tung Hai Lomo. Ah! Bun HWI terkejut. Lalu bagaimana nasib anak buahmu, Mei Hong? Hektometer, tak perlu kau tahu, Bun HWI. Tapi kalau kau benar ingat budi suhu, bayarlah sekarang satu permintaanku. Bun HWI membelalakan mata. Permintaan apa, Mei Hong? Tinggalkan gadis itu. Bun HWI terkejut. Kau gila, Mei Hong. Dia berteriak. Kenapa kau minta yang bukan? Hektometer. Mei Hong menjebikan mulutnya. Memang sudah ku duga, Bun HWI. Kau tentu tidak bisa membalas budi suhu. Ah! Tapi gadis ini sakit, Mei Hong. Mana bisa ku serahkan padamu? Dan, untuk apa kau menghendaki kiyoklan? Mei Hong tiba berapi mukanya. Dia yang menjadi gara, Bun HWI. Dia yang membuat HWI kai panggi obrak abrik tung hai lomo. Ah! Bagaimana bisa begitu? Bagaimana ceritanya? Mei Hong tak mau bicara aku tak perlu menjawab pertanyaanmu, Bun HWI. Yang jelas katakan sekarang, kau serahkan gadis itu atau tidak? Bun HWI melangkah mundur. Dia pucat menghadapi gadis ini, gadis cantik yang dulu sama terbelenggu di tempat wali kota Wong, di kota Laoyang, di mana ayah gadis itu terbunuh. Dan Bun HWI yang gemetar kakinya ini menggigil. Mei Hong, kenapa kau demikian menyudutkan aku? Tidak tahukah kau bahwa kiyoklan harus segera diobati? Hektometer. Aku tak tanya itu, Bun HWI. Yang ku tanya adalah mau atau tidak kau menyerahkan siluman betina itu? Bun HWI mundur. Dia bingung, melihat Mei Hong melangkah maju mengikutinya. Dan Bun HWI yang tiba mengeraskan hatinya ini berseru. Mei Hong, permintaanmu kukabulkan. Tapi tunggu sampai dia sembuh. Mei Hong mendengus. Aku tak mau menunggu, Bun HWI. Dia telah menghancurkan segala yang kupunyai. Bun HWI terkejut. Dia mendengar suara yang mengandung isak pada ucapan gadis ini, dan Mei Hong yang menggigit bibir tiba menjerit. Bun HWI, serahkan siluman betina itu. Bun HWI terkesiap. Dia otomatis menghindar, tapi kaki Mei Hong yang bergerak ke atas tau menghantam leharnya. Des! Bun HWI terlempar. Dia kaget oleh tendangan yang tidak disangka itu, dan Kyok Lan yang terlepas dari pondungannya tiba mencelat bergulingan di sambar Mei Hong. Hei, lepaskan, Mei Hong. Tapi Mei Hong tak menggubris teriakan ini. Ia telah memutar tubuh, dan kedua kakinya yang bergerak cepat tau telah meninggalkan Bun HWI berkelebat lenyap. Tentu saja Bun HWI kebuakan dan marah oleh perbuatan Mei Hong yang dianggapnya sinting, tiba Bun HWI mengejar. Mei Hong, lepaskan dia. Mei Hong masih tak peduli. Dia terus melarikan diri, dan Bun HWI yang tiba mengerahkan tenaganya sekonyong melomat jauh. Dia melayang di atas kepala gadis ini, lalu begitu tangannya bergerak dia pun menampar kepala gadis itu. Plak! Mei Hong terguling. Gadis itu berteriak dan Bun HWI yang sudah menyambar Kyok Lan yang terlepas dari tangannya mendadak di bentak. Bun HWI, serahkan siluman betina itu. Bun HWI terkejut. Dia melihat Mei Hong nekat merebut Kyok Lan dari tangannya, dan marah oleh sikap gadis ini mendadak dia menangkis sambil menampar pipi gadis itu. Mei Hong, kau terlalu. Dan Bun HWI yang sudah mengayun lengannya tiba menampar pipi Mei Hong dengan keras. Plak-plak. Mei Hong menjerit. Ia terjungkal, dan Bun HWI yang melihat gadis itu terpelanting oleh pukulannya tiba tertegun. Dia melihat Mei Hong mencabut tongkat, melompat bangun dengan mulut pecah. Dan Mei Hong yang menggigil memandangnya gemetar seluruh tubuhnya Bun HWI, kau. Kau memelai gadis itu sedemikian rupa. Kau menampar mulutku. Bun HWI menarik napas penuh sesal. Aku tak sengaja menyakitimu, Mei Hong. Aku tak berferniat menamparmu kalau kau mau mengerti keadaanku. Ah! Mei Hong melengking tinggi. Lalu begitu dia melihat Bun HWI memandangnya penuh iba mendadak ia berkelebat ke depan. Tongkat di tangan dihantamkan ke dada Bun HWI, dan begitu kakinya terangkat tahu perut Bun HWI sudah ditendangnya dengan penuh kemarahan. Plak-des. Bun HWI tak menangkis. Dia menerima hantaman dan tendangan itu dan begitu dua pukulan mendarat di tubuhnya tiba saja Bun HWI terguling dengan mulut di katu perapat. Dia tak mengeluh oleh serangan Mei Hong, dan Mei Hong yang mengira Bun HWI pura kepadanya tiba memekik panjang. Ia kembali menghantamkan tongkat ke punggung Bun HWI, dan begitu Bun HWI tak mengelak untuk yang kedua kalinya tongkat itu pun mengebuk punggung. Hingga Bun HWI muntah darah. UGH. Sekarang Mei Hong tertegun. Dia melihat Bun HWI terhuyung, mengusap darah yang nengalir di pinggir mulutnya. Dan Bun HWI yang tertawa pahit bertanya gemetar. Mei Hong, kenapa tak kau ulangi lagi pukulamu? Aku sanggup menerimanya, Mei Hong. Biar seratus kalipun sampai aku mati. Mei Hong terbelalak. Ia terisak, melempar tongkat dan menggigil memandang Bun HWI. Lalu melihat Bun HWI tersenyum kepadanya tiba Mei Hong menjerit dengan hati seakan disayat. Bun HWI, kau keji, kau tak berperasaan. Bun HWI tertawa getir. Aku memang bukan orang baik, Mei Hong. Barangkali benar kalau aku manusia tak berperasaan. Tapi kenapa kau membuang tongkatmu? Ambilah, Mei Hong. Aku siap menerima hajaran tongkatmu seribu kali sampai mati. Mei Hong merintih panjanglah memungut lagi tongkatnya yang dibuang, memandang Bun HWI dengan air mata bercucuran. Tapi melompat jauh tiba ia meninggalkan Bun HWI dengan isak tangisnya yang menikam kalbu. Bun HWI, kau laki jahat. Kau laki yang tak dapat dipercaya. Bun HWI melenggong. Dia memanggil gadis itu agar kembali. Tapi Mei Hong yang semakin mempercepat larinya tiba lenyap di balik hutan. Gadis ini menangis terseduh, dan Bun HWI yang heran oleh sikap Mei Hong yang dirasa aneh jadi terbengong seperti orang sinting. Ah, kenapa Mei Hong jadi begitu? Kenapa dia mengatakan aku laki tak dapat dipercaya? Bun HWI menarik napas berat. Sesungguhnya dia tidak mengerti bagaimana kemauan Mei Hong yang dirasa ganjil itu. Tapi Kyoklan yang tiba mengerang membuat dia cepat mengangkat bangun gadis ini. Ternyata Kyoklan mengeluh, dan gadis yang masih pingsan dalam sakitnya itu tiba mengigau. Bun HWI, jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku sendirian di dunia ini. Bun HWI terharu. Dia mengencangkan ikat pinggang gadis itu yang kendor, lalu menarik napas sekali lagi tiba dia melompat. Berlari cepat dari tempat itu mencari kelenteng tua. Ozkini Bun HWI telah benda di sebuah kelenteng. Dia mendapatkannya di luar hutan, sebuah kelenteng yang tak terawat serta kotor, di san sini banyak sawang, sarang laba-laba. Dan Bun HWI yang sudah merebahkan tubuh temannya sejenak termangu dengan jantung bergebar. Kyoklan luka parah. Kalau tidak segera ditolongnya tentu bakal semakin gawat. Tapi Bun HWI yang mengeraskan hati sudah berhasil menindas perasaannya. Dia tak boleh ragu, tak boleh terlambat menolong gadis ini. Maka Bun HWI yang sudah menarik napas panjang segera memusatkan pikirannya. Sekali dia mengerahkan tenaganya maka sinkang dipusar bergolak, dan begitu dah menyedot napas dalam, naiklah getaran mujijat dari dalam dadanya. Inilah kesempatan satunya. Jai On terbaik untuk menyelamatkan Kyoklan. Tapi Bun HWI yang sudah siap menunduk untuk menyedot racun merah yang mengeram di tubuh Kyoklan tiba tertegun. Matanya membentur hidung yang kecil mancung itu, mulut yang kecil indah dengan bibir yang setengah terbuka, pucat, tapi bagaimanapun juga mempesona untuk dipandang. Dan Bun HWI yang dengong oleh keindahan mulut dan hidung itu mendadak terpesona. Dia teringat kejadian lima tahun yang lalu. Di mana dulu dia juga mengobati gadis ini dengan kera yang sama. Menyentuh mulut mungil itu untuk dicium. Tapi kalau dulu dia meniupkan hawa ke mulut gadis itu, adalah sekarang dia bertindak sebaliknya. Menyedot hawa untuk mengeluarkan racun tapi, keduanya dilakukan dengan kera menempelkan mulut dengan mulut. Bun HWI mendelong. Hatinya tiba saja berdebar keras. Dan hawa sinkang yang sudah dikumpulkan di dadanya mendadak buyar berantakan. Semuanya tiba menjadi kacau, dan Bun HWI yang terbelalak matanya tiba saja mendengus. Dia terpikat benar oleh pemandangan yang indah di depan matanya ini. Kejelitaan seorang darah yang telah dewasa. Cantik dan menggairahkan. Bun HWI tiba-tiba tak tahan. Dia gemetar dan menunduk oleh rangsangan darah muda yang bergolak di dadanya. Tiba Bun HWI menunduk, mencium mulut gadis itu untuk melampiaskan rasa berahinya. Tapi, baru mulut mungil itu disentuh bibirnya, sekonyong batuk seorang wanita mengejutkan Bun HWI. Anak muda, begitukah caramu memberikan pengobatan? Bun HWI kaget bukan main. Dia mencelat dari lantai, terkejut bukan kepalang. Dan seorang wanita berkerudung hitam tau telah berdiri di sudut ruangan membuat Bun HWI tertegun. Kau, kau siapakah? Wanita di depan tak menjawab. Dia batuk lagi, dan belum Bun HWI mengulang pertanyaannya tiba wanita tak dikenal ini menggerakkan kaki dan berkelebat lenyap. Gerakannya macam iblis, dan Bun HWI yang jadi kaget segera mengejar. Kau, Nio, tunggu dulu. Tapi wanita berkerudung itu tak meninggalkan jejak. Ia lenyap di pintu belakang, dan Bun HWI yang termangu segera pucat dengan metu, terbelalak. Setankah wanita itu, atau dia sedang bermimpi? Bun HWI merinding. Ia teringat lagi keadaan Kyoklan yang ada di dalam, dan khawatir wanita itu menjebaknya agar ia meninggalkan Kyoklan. Cepat Bun HWI melompat masuk. Tapi ternyata gadis itu masih ada di dalam, telentang di lantai dengan keadaannya yang masih payah. Dan Bun HWI yang sudah hilang nafsu berahinya tiba berlutut. Sekarang hatinya tenang, tak bergolak lagi. Karena api nafsu berahinya telah diguyur. Wanita berkerudung hitam yang menegurnya di pojok. Dan Bun HWI yang cepat mengerahkan sintangnya segera mengumpulkan tenaga. Sekarang Bun HWI benar mampu menindah semua pikiran buruknya. Dia telah meramkan meta, menaikkan hawa di rongga dada. Lalu begitu tenaga sintangnya bergetar di dada dan dia menarik nafas dalam, maka mulut Bun HWI telah menempel di mulut gadis ini. Bu HWI mulai melakukan pengobatan, menyedot racun merah yang mengeram di tubuh Kyoklan. Dan Bun HWI yang mengisap kuat-kuat dengan tenaga saktinya mulai merasa adanya hawa panas yang berbau amis di mulut Kyoklan. Itulah racun ang tok chiang yang mulai naik di sedot pemuda ini, racun berbahaya yang dipunyai pukulan hanglem. Tapi Bun HWI tak peduli. Dia terus menyedot dan menyedot muntahkan hawa panas yang berbau amis itu setelah mulutnya penuh. Dan Bun HWI yang mengulangi hal ini sampai belasan kali tiba tertegun. Dia sendiri masih meramkan meta, memusatkan seluruh perhatian pada pengobatan ini. Tapi hawa panas yang telah hilang terganti hawa hangat mendadak membuat Bun HWI membuka meta. Karena, begitu bau amis serta hawa panas silang dari mulut Kyoklan, tiba saja Bun HWI merasa lidah Kyoklan bergerak-gerak, menyambut ciumannya tanda gadis itu sadar. Ah! Bun HWI terkejut. Dia otomatis menghentikan penyedotannya, dan Kyoklan yang merasa Bun HWI tidak meneruskan perbuatan ini tiba membuka metu dan tersenyum dengan muka merah. Bun HWI, nikmat sekali. Bun HWI melepaskan mulutnya. Dia seketika mencelat, pucat memandang Kyoklan yang telah bangkit duduk dan tersipu memandangnya. Dan Bun HWI yang kaget bahwa gadis itu sudah sadar tanpa dia ketahui jadi menggigil dengan kaki gemetar. Kyoklan, kau sudah siuman? Kyoklan menganggup ya, cukup lama, Bun HWI. Aku sadar setelah dadaku tidak sesak lagi dalam sedotanmu yang kelima. Ah, kalau begitu, kenapa tidak memberitahu? Hektometer, untuk apa memberitahu, Bun HWI? Bukankah semestinya kau tahu sendiri? Bun HWI menggigil. Dia terbelalak memandang gadis ini, yang menundukkan kepala dengan sikap malu. Tapi Kyoklan yang sudah mengangkat mukanya tiba bertanya. Bun HWI, kenapa kau tampaknya tidak senang bahwa aku telah sadar? Salahkah aku wash, bersambung?